Al-Fatihah 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 Tapi ini berubah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Kalau tercinta perkataan memang Dhollah itu sesat, ghollah juga sesat Sehingga ghollah tidak ada perbedaannya Tapi ada perbedaannya dari sisi paksa Kalau dhollah itu kebalikan dari hidayah Dhollah sesat kebalikan dari hidayah Kalau ghollah sesat kebalikan dari ar-rusdu Ar-rusdu juga hidayah Jadi meskipun sama-sama adanya Tapi ada sedikit perbedaan Nah disini kenapa Allah menggunakan petak-petak sohih hukum Teman kalian yaitu Muhammad tidak sesat Kenapa Allah tidak mengatakan Ma dhollah nabiyu misalnya Tetapi menggunakan petak-petak sohih hukum Ini ada isyarat Bahwasannya Muhammad yang kalian sudah bersahabat lama dengan dia Kalian sebenarnya sudah tahu betul Bahwasannya dia itu tidak sesat Sesatnya Muhammad dimana coba cari Ngomong bohong gak pernah Amanah selalu menjadi Keyakinan orang-orang Quraish terhadap Nabi Muhammad SAW Sampai beliau disuruh Alamin Tapi setelah mendakwakan Islam Baru mereka meninggali beliau Maka pengungkapan petak-petak sohih hukum Ini secara tidak langsung Mengetuk hati mereka Kalian kan sudah bersahabat dengan Muhammad Kalian kan tahu Bagaimana track hip hopnya Muhammad ini Tidak pernah bohong Tidak pernah Apa namanya Menipu orang Tidak pernah berbuat jelek kepada orang Maka beliau mendakwakan Islam Tidak ada lain untuk kebaikan dia Bukan untuk kebaikan dirinya sendiri Yaitu untuk menipu orang lain Bukan Maka Allah menguatkan lagi Bahwa Nabi itu tidak bohong Allah mengatakan Wama yantiru anil hawa Beliau tidak bicara Dari hawa nafsu Maksudnya dengan hawa nafsu Jadi am Artinya adalah bi Beliau kalau bicara Menyampaikan wahyu Wahyu ini adalah Bukan dengan hawa nafsu Tapi dengan sebab wahyu dari Allah SWT Kata-kata an Diartikan bi Dari diartikan dengan Ini sesuatu yang wajar dalam bahasa Arab Bahkan juga sebenarnya Kadang-kadang bi Yang biasanya artinya dengan Tetapi maksudnya adalah an Yaitu dari Contohnya Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran Fas'al bihi khabira Surat Al-Furqan Ayat 59 Fas'al Maka bertanya Bihi Nah bi disini artinya Am Bertanya Amhu Tentang biya Khabiran Kepada Khabir Dan yang maha tau Maka bi disini artinya Am Pada surat Al-Furqan Ayat 59 Sementara Am Pada surat Al-Najm Ayat 3 Artinya Bihi Tidaklah Nabi Muhammad Bicara dengan Awan Nafsu Lihat terus Kalau tidak bicara dengan Awan Nafsu Maka sumber Bicaranya dari mana In huwa Tidaklah dia Ucapan Nabi itu Ketika menyampaikan Dari Allah Illa wahyun Yuhar Kecuali wahyu Yang diwah Wahyu itu Sebenarnya Artinya apa Karena seringkali Kita mendengarkan Kata-kata Wahyu Tapi artinya Apa sebenarnya Seringkali Kita mendengarkan Istilah-istilah Yang terkenal Tapi tidak Tahu maknanya Nah ini perlu Kita ketahui Maknanya Wahyu Secara bahasa Artinya adalah Ilqaw Usyih Bisura Memberikan Sesuatu Dengan cepat Maka wahyu Yang turun dari Allah SWT Kepada para Nabinya Ini bersifat cepat Jarak antara Langit dan bumi Ini kan sangat jauh Tapi untuk Allah memberikan Wahyu Kepada nabi-nabinya Tidak perlu Lama Sekejap Sesuaikan Allah SWT Bisa Langsung Saat itu juga Ketika ada masalah Langsung turun Wahyu Bisa Nah yuhar Diwahyukan Oleh Allah SWT Jadi cara Turunnya Wahyu Ada bermacam-macam Cara Turunnya Wahyu yang Paling besar Atau Paling berat Di alami Oleh nabi Adalah Kalau nabi itu Mendengarkan Wahyu Seperti mendengar Suaranya Lomceng Yang sangat keras Jadi Memakitkan Telinga Sehingga Beliau Kalau mendengarkan Wahyu Seperti itu Itu seperti Orang yang Tak sadarkan Luar Keringat Dan Badan beliau Beliau Sangat berat Karena itu Pernah Ketika Rasulullah SAW Turun Wahyu kepada Beliau Sementara Kepala Beliau Ini Di atas Pahanya Seorang Sahabat Maka Sahabat Mengatakan Saya khawatir Pahas Saya Rotak Tulangnya Karena Samping Berat Kepala Nabi Sallallahu 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 Kita Lihat Beberapa Contoh Wahyu Yang diturunkan Malik Allah Sallallahu 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 Ini Contoh Yang lain Yang bukan Suara Yang Keras Seperti Lomceng Ini Hadis Diwayat Abu Ma'i Inna Ruhal Kudus Yang punya Ruh Kudus Yaitu Marekat Jibril Dia Sudah Meniup Pada Firoi Pada Hatiku Ini Jangan Salah Baca Kalau Ruh Artinya Terakutan Ruh Hati Sesungguh Jibril Sudah Meniup Di Dalam Hatiku Anna Nafsan Bamasnya Tiap Jiwa Lantam Muta Tidak Akan Mati Hatta Fastak Mila Ajalah Sampai Jiwa Menyempurnakan Ajalnya Sampai Mengambil Seluruh Rizki Yang Sudah Ditetapkan Untuknya Karena Itu Bertak Walah Kepada Allah Cari Rizki Yang Baik Jangan Sampai Menyebabkan Seseorang Di antara Kalian Istihtak Rizki Karena Lambatnya Rizki Yang Datang Menyebabkan Dia Mencari Rizki Dengan Cara Masyid Jangan Kenapa Apa Apa Yang Ada Di Hadam Yang Tidak Bisa Didapatkan Illa Di Ta'at Dengan Ta'at Kepada Allah S.W.T Hadis Dua Dari Abu Ma'an Sahih Ini Contoh Turunnya Wahyu Yang Bukan Suara Seperti Lonceng Yaitu Malaikat Jibril Meniupkan Di Dalam Hati Nabi S.W.T Meniupkannya Gimana Ini Tidak Usah Ditanyakan Masalah Yang Penting Kata Nabi Ditiupkan Dalam Nabi Rasul S.W.T Menanggakan Sesungguhnya Allah Setelah Mewahyukan Kepada Saya Tawadu'lah Kalian Padahal Perintah Tawadu' Dengan Kalimat Seperti Dalam Al-Quran Tidak Ada Berarti Wahyu Allah Tidak Al-Quran Wahyu Allah Bisa Berubah Al-Quran Bisa Berubah Sunnah Nabi S.W.T Nah Ini Contoh Wahyu Yang Tidak Ada Dalam Al-Quran Kalimat Sehingga Tidak Ada Orang Yang Merasa Bangga Terhadap Orang Lain Juga Tidak Ada Orang Yang Dolim Melayu Batas Kepada Orang Yang Lain Hadir Dua Muslim Dari Niyah Bin Himar Sahih Bahkan Wahyu Itu Kata Nabi S.W.T Turun Setiap Hari Turun Menyala Tiap Hari Sobahan Wa Masa An Pagi Dan Suri Riwayat Sahih Kenapa Kalian Itu Tidak Percaya Kepada Saya Padahal Saya Itu Orang Kepercaya Yang Yang Ada Di Atas Langit F Niatanya Di Atas F Di Atas Langit Allah Di Atas Langit Ya Tini Khabar Khabar Dari Langit Datang Kepada Saya Sobahan Wamasa An Pagi Dan Suri Ini Mengingkapan Tiap Hari Maksudnya Jadi Wahyu Itu Datang Kepada Nabi S.W.T Tidak Selalu Al-Quran Karena Kalau Wahyu Selalu Al-Quran Maka Al-Quran Tidak Cukup Dikap Berdasarkan Berdasarkan Hadis Hadis Tidak 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 Supaya lebih jelas penjelasan saya ini Supaya lebih bisa dibahas Misalnya Allah SWT menaklakan Sesungguhnya kami telah menurunkan antikr Yaitu wahyunya Allah Al-Quran Sungguh kami ini sungguh menjaga wahyu tersebut Nah ini para ulamak menaklakan Termasuk dulu kami Al-Shaykh Hamid Al-Bukhari Bahwa antikr ini mencakup sunnah Jadi Allah menjaga Quran Juga Allah menjaga sunnah Maka Quran ini 30 juz lengkap dari nabi Tidak ada yang kurang Hadis nabi pun juga begitu Semua yang beliau sampaikan Kepada para umatnya, para sahabatnya Maka sampai kepada umat zaman sekarang Generasi sekarang ini Sudah tidak ada sepuluh hadis yang terlewat Kalau pun ada hadis yang terlewat Itu bukan hadis-hadis yang penting Yang harus diketahui Maka hadis-hadis hukum Tidak ada yang terlewat Halal kawam tidak ada yang terlewat Hadis masalah cara ibadah Tidak ada yang terlewat Kalau yang terlewat Hadis-hadis yang tidak begitu penting Alias kalau kita tidak tahu Tidak masalah Contohnya Tanda-tanda kiamat Akan muncul nanti suatu paum Paum itu siapa Kadang-kadang nabi sebutkan Tapi para sahabat tidak berani menyampaikan kepada umat Karena kalau disebutkan siapanya Itu nanti menyebabkan orang-orang yang Merasa tersinggung oleh hadis itu Menganggap Abu Hurairah memaksudkan hadisnya Wah kamu menyebabkan Ini tanda kiamat kamu sampaikan kepada kami Padahal betul-betul nabi menyampaikannya Sehingga Abu Hurairah tidak berani menyampaikan Karena khawatir untuk dibunuh oleh orang-orang yang Tersinggung terhadap hadis yang dia sampaikan Dan penjelasan para ulama Bahwasannya Sunnah adalah wahyu Itu berdasarkan ini In huwa in la wahyun yuha Dan ayat ini Sesuai dengan Sabda nabi s.a.w Bahwasannya Ucapan nabi itu Hanyalah disuruh Mengucapkan Ini sesuai dengan hadis nabi Yang beriwajar oleh imam ma'am Tetika beliau mengatakan La'i bukulana jannah Sungguh betul-betul akan masuk jannah Dushafa'at hirajurin la'i sabinah iya Dengan sebab syafa'atnya seorang laki-laki Yang dirugukan nabi Yang masuk jannah Berapa orang? Mifrul hayyaynih rabi'atawakutol Sebanyak dua Kabilah rabi'atawakutol Innamamakul Tidak ada yang saya ini mengucapkan Kata-kata Ma'uqawwal Ada yang saya ini disuruh Untuk mengatakan Jadi Uqawwal Disuruh bicara Atau dibikin bicara Jadi nabi tidak mau bikin bicara Dibikinnya sendiri Tapi kuatnya dibikin bicara Alhamdulillah s.w.t Disuruh oleh Allah Untuk mengatakan sesuatu Maka beliau ucapkan Alhamdulillah s.w.t Dalilahnya Allah menyebut dirinya Dengan Al-Qawiyyul Matin Ada salah satu Salah satu nama Allah adalah Al-Qawiyyul Misalnya Hulal Qawiyyul Aziz Inna Rabbaka Hulal Qawiyyul Aziz Al-Qawiyyul Matin Inna Rabbaka Sesungguhnya Rabmu Hulal Qawiyyul Aziz Ya maha kuwa Ya maha kuwa Ya maha kuwa Nah disini Allah menyebut dirinya Dengan nama Al-Qawiyyul Berarti Berarti syahidul kuwa adalah Allah s.w.t Yang lainnya Yang al-matin adalah Ini pada surah Allah itu Yang memiliki kekuatan Yang maha kuwa Berarti syahidul kuwa adalah Allah s.w.t Tetapi tafsirnya Hasan al-Basri Ini diserisi oleh seluruh para ulama tafsir Tidak ada satu pun ulama tafsir Yang menganggapkan syahidul kuwa adalah Allah Selain Hasan al-Basri Mereka semua sepakat Syahidul kuwa adalah Malaikat Jibril Gurunya Nabi Muhammad adalah Malaikat Jibril Dan kalau kita lihat Ayat-ayat setelahnya Maka sangat tampak sekali Bahasnya syahidul kuwa bukan Allah Tapi Malaikat Jibril Karena itu Mari kita sabar dulu Sampai membaca ayat-ayat berikutnya Supaya kita yakin bahwa Syahidul kuwa ini betul-betul adalah Malaikat Jibril Apakah kulit? Malaikat Jibril diberi sifat Syahidul kuwa Yang kuat Yang sangat kuat Kulit Karena kata-kata kuat Itu merupakan sifat Allah Dan juga sifat manusia Sifat makhluk Berbeda dengan misalnya Rahim Rahim Rahman Rahman itu khusus sifat Allah S.W.T Sehingga manusia tidak boleh disifati Dengan sifat Rahman Tapi kalau kawih Ini sifat semua kulit Makhluk kulit Allah S.W.T Meskipun Kekuatannya berbeda Dengan Allah dengan makhluk Contoh-contoh Kekuatan Malaikat Jibril Disebutkan oleh Para ulama Misalnya Ketika Allah menyebutkan Tentang kisahnya Kau Nabi Lut A.S.W.T Ada sulat Kud Ayat 82 Ketika datang Perintah kami Yaitu untuk menyiksa Kau Nabi Lut Kami jadikan Bagian atasnya Kampung mereka Menjadi bagian bawahnya Apa maksudnya? Para ulama Maksudnya Malaikat Jibril Menyindok kampung mereka Dengan sayapnya Kemudian Diangkat Sampai ke langit Sampai para Malaikat yang Di atas langit itu Mereka mendengar Suara teriakan-teriakan Kau Nabi Lut Dan juga teriakan-teriakan Ternaknya mereka Karena ketakutan semuanya Nah begitu Sudah sampai di atas langit Mereka dibalik oleh Malaikat Jibril Sehingga kampung Yang bagian atas Menjadi bagian bawahnya Ditumpulkan pada Bumi Nah ini contoh Kekuatan Malaikat Jibril Sehingga Malaikat Jibril Kalau disebut Sadidul kuat Ini sangatlah tepat Banyak contoh-contoh Tapi Saya kira Satu contoh ini Sudah cukup Menggambarkan Bagaimana Kuatnya Malaikat Jibril Malaikat Jibril Yang memiliki kekuatan Yang memiliki kekuatan Malaikat Jibril Malaikat Jibril Malaikat Jibril Malaikat Jibril Sesuatu yang berlanjut Dalam bentuk yang asal Malaikat Jibril Menampakkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika akan menurunkan Wahyu Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Melihat Malaikat Jibril Dalam posisi Bentuk yang asal Beliau tertakutan Sampai dalam satu Liwaih disebutkan Beliau jantung Tersumpul ke tanah Sampai tertakutannya Menggigil beliau Kertakutan Karena baru pertama kali Melihat Malaikat Jibril Seperti itu Nah setelah Malaikat Jibril Kemudian Mengubah dirinya Menjadi bentuk manusia biasa Barulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sadat menggerangkan Mari kita lihat Bagaimana Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Menggambarkan Malaikat Jibril Turun kepada beliau Dalam bentuk yang asal Beliau Ro'i itu Jibril Saya melihat Malaikat Jibril Lahu Sittumi Adijana Dia memiliki Enam ratus sayang Ruwaih Koberoni Sahih Dan ini juga diruwaihkan oleh Al-Iman Al-Khari Tapi karena yang ada di dalam Kitab Aja Yang Ruwaih Koberoni Saya bacakan Yang Ruwaih Koberoni Bayangkan Satu makhluk Yang sangat besar Yang memenuhi Langit sampai bumi Bumi sampai langit Dan sayangnya 600 jumlah Sangat besar bentuknya Ini kalau orang tidak pernah melihat Pasti akan sangat ketakutan Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu juga sangat ketakutan Tetapi setelah Diubah bentuknya Menjadi bentuk yang biasanya Maka dia Biasa lagi Nah mungkin ada yang bertanya Kok sempat-sempatnya Nabi itu Menghitung Jumlah sayang Mereka Jibril Sintumia 600 Nah ini tentu saja Tidak dihitung Sebagaimana biasanya Mestinya Karena dalam satu ruwaih Disebutkan bahwa Mereka Jibril Setelah Mengubah dirinya Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Saya tidak menyangka Ada makhluk Sebesar ini Seperti yang saya lihat Maka Mereka Jibril Mengatakan Itu tadi Baru saya tampakkan Ya Sebebihan sayang saya Saya memiliki 600 sayang Berarti Mengetahui 600 sayang ini Dari pemberitahuan Mereka Jibril Alaihi Wasallam Kapan istiwanya Mereka Jibril Allah mengatakan Berada yang ke-7 Wahwa ketika Mereka Jibril Itu Bil-kufu'il-a'la Pada kufu' yang paling tinggi Kufu' itu Nama lainnya adalah Caprawala Kita buka Di sini ada Kamus Bahasa Indonesia Kufu' Kufu' Nama lainnya adalah Kapil langit Nama lainnya Nama lainnya adalah Caprawala Jadi ujung Langit Dari pandangan Mata kita Kita melihat ke arah timur Seolah-olah Langit itu ada ujungnya Nah itu berarti Kaki langit Kita melihat ke arah utara Selatan semuanya ada Ujung-ujungnya Tapi ujung Menurut pandangan kita Itulah yang dimaksud Ufuk Nah Al-Ufuk Al-A'la Yang dimaksud pada ayat ini Menurut sebagian Ulamat Tafi'in Adalah Arah timur Arah menunculnya Matahari Malaikat Jibril berada Di arah menunculnya Matahari Menampakkan dirinya Di sana Setelah itu Pada ayat yang berleman Allah mengatakan Thumadana Kemudian Malaikat Jibril Mendekat Yaitu mendekat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Fakadalla Dan turun Ini ada Ungkapan terbalik Karena kan mestinya Turun dulu Baru apa? Mendekat Tapi disebutkan di sini Mendekat Dan turun Karena itu Alimut Malfarro Mengatakan Fa Di sini artinya Bukan lalu Karena kalau lalu Berarti urutannya Tidak pas Tapi fa Di sini artinya Dan Kalau dan Itu kan tidak Menjaga urutan Atau lalu Menunjukkan urutan Maka Dana Fakadalla Kapsirnya adalah Malaikat Jibril Turun Dan mendekat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Setelah berada Di ufuk Nah mendekat Dan turun Ini adalah Ketika dia sudah Mengubah bentuknya Menjadi bentuk Normal lagi Tidak bentuk Malaikat Yang asli Karena Nabi Muhammad S.A.W Sangat tepat Maka beliau Mengubah bentuknya lagi Kemudian Menemuin Nabi Muhammad S.A.W Dan mendekat beliau Dan kemudian Menyampaikan wahyu Yang berkumpulkan Al-Qa'la Saya akan berikan contoh Susunan terbalik Seperti ini Yang disebutkan Di dalam Al-Quran Misalnya Allah S.A.W Makanya pada surat Al-Quran Ayat 1 Yang taruh Berarti S.A.W Telah mendekat Hari Kiamat Walusyak Palkama Dan Telah Terbelas Bulan Terbelahnya bulan Ini termasuk Salah satu tanda Kiamat Nah tanda kiamat Itu kan Tidak hanya itu Jadi Kiamat itu Mendekat Tidak Dengan tanda bulan Misalnya Tandanya sangat banyak Dan nanti semakin lama Semakin mendekat Karena itu Ini seperti Susunan terbalik Insyaqal Telah terbelah bulan Di masa Nabi S.A.W Nah berarti Sudah muncul Manda kiamat Maka Yaktar Berarti S.A.W Telah dekat Kiamat Ini contoh Susunan terbalik Seperti pada Ayat ini Turun Lalu mendekat Tafsirnya Al-Quran 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 Mendekat Dan turun Nah mendekatnya itu Sampai seberapa Ayat ke-9 Allah katakan Fakana Maka adalah Malaikat Jibril Qobah Sekitar Qusayni Dua Kusul Qusayni Panak Bukan kusulnya Kusulnya sih kusul Oh itu kusulnya Kalau anak panak Namanya Ya anak panak Ya Qusayni Kusul Fakana Maka adalah Malaikat Jibril Qobah Sekitar Qusayni Dua anak panak Au Adina Atau lebih dekat Daripada itu Jadi dekatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Ketika turun Kepada Malaikat Jibril Ketika turun Kepadanya Itu diungkapkan Dengan kata-kata Qobah Moseyni Ini diungkapkan Nabi Muhammad Untuk menunjukkan Kedekatan Sampai dekatnya Sehingga seperti Sekitar Dua Qusul Au Adina Atau lebih dekat Dan memang Lebih dekat Karena Malaikat Jibril Kemudian Mendekat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sebagaimana Hadit yang Sering Kita kenal Itu Makna yang terkenal Jadi kata-kata Qobah Qusayni Qobah Sekitar Atau sekitar Qusayni Dua Qusul Ada juga Yang mengertikan Qabah Qusayni Sekitar Dua Qusayni Jadi Qus Dalam Bahasa Arab Mempunyai Dua Ma'ana Boleh Diartikan Qusur Dan Itu Arti Yang Terkenal Boleh Juga Diartikan Qusayni Qusayni Kenapa Qusayni Disebut Qusayni Dari Kata-kata Qusayni Artinya Mengukur Orang Jaman Dulu Biasanya Mengukur Dengan Qusayni Berapa Hasta Yaitu Kalau Jaman Sekarang Pake Mekra Kalau Jaman Duduk Pake Hasta Sehingga Hasta Disebut Qus Alat Untuk Memukur Nah Setelah Dekat Kepada Nadi Muhammad Apa Yang Dilakukan Fah Aw'ah Maka Dia Menyampaikan Dengan Cepat Tadi Ya Ma'ana Wahyu Adalah Menyampaikan Sesuatu Dengan Cepat Ila Abdihi Kepada Handanya Ma' Aw'ah Apa Yang Dia Abdihi Ini Kembalinya Bukan Kepada Jibril Karena Kalau Diatikan Handanya Jibril Ya Salah Tapi Handanya Allah S.W.T Mungkin Ada yang Murtannya Bukankah Ayat-ayat Sebelumnya Tidak Ada Sebutan Allah Mana Ada Kata Allah Jawabnya Adalah Kata Ganti Seperti Ini Dia Ini Tidak Harus Ada Sesuatu Yang Sudah Disebutkan Sebelumnya Boleh Tidak Disebutkan Sebelumnya Asalkan Sudah Makhum Sudah Dipaham Semua Manusia Adalah Hamba Allah Berarti Abdihi Hambanya Hambanya Allah Ada Juga Ulama Tazir Yang Menambahkan Fa Maka Allah Memberikan Wahyu Ila Abdi Kepada Hambanya Allah Kalau Itu Tidak Ada Masalah Tapi Sebelumnya Semuanya Bicara Jibril Sehingga Lebih Tepat Fa Ini Jibril Fa Lalu Dia Jibril Memberikan Wahyu Ila Abdi Kepada Hambanya Hambanya Allah Ma Awha Apa yang Dia Wahyukan Karena Jibril Memberikan Wahyu Hanya Menyampaikan Bukan Bersumber Dari Dia Bersumber Dari Allah Subhanallah Ma Awha Ini Ditafsirkan Para ulangan Dengan Dua Macam Penafsiran Ada Satu Tafsir Yang Mengatakan Ini Mugham Mugham Itu Tidak Diketahui Apa Yang Diketahui Tidak Diketahui Pokoknya Jibril Menyampaikan Wahyu Apa Tidak 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 Ada Yang Mengatakan Juga Ma'awha Ini Adalah Mufassar Mufassar Itu Diketahui Bisa Diketahui Dari Surat Surat Yang Lain Maka Ada Yang Mengatakan Ma'awha Pada Ayat Ini Pada Ayat Ini Itu Adalah Yang Disebutkan Di Akhir Surat Al-Fuhah Allah Subhanallah Menyampaikan Beberapa Pertanyaan Kepada Nabi Bukankah Allah Sudah Mendapatkan Kamu Dalam Keadaan Menjadi Anak Yatin Bukankah Allah Mendapatkan Kamu Sesat Lalu Allah Tunjui Sesat Tidak Tahu Al-Islam Al-Iman Al-Quran Al-Quran Allah Mendapatkan Kamu Miskin Lalu Dicukupi Al-Allah Artinya Apa Pertanyaan Pertanyaan Ini Adalah Untuk Meyakinkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Bahwasannya Wahyu Diturunkan Ini Tidak Untuk Memberatkan Beliau Tapi Untuk Kebaikan Beliau Seolah Allah Bertanya Bukankah Allah Sudah Berbuat Baik Kepada Allah Kamu Miskin Dicukupi Kamu Yatin Dikulusi Kemudian Kamu Sesat Kemudian Dikasih Ilmu Nah Maka Ini Bukti-bukti Bahwa Allah Sejak Dulu Sudah Menginginkan Kebaikan Untuk Kalimu Karena Itu Sekarang Kamu Dikasih Wahyu Kamu Disuruh Menyampaikan Kepada Rumah Ini Anggaplah Seperti Yang Lain Bahwasannya Allah Berkehandah Baik Kepada Umum Karena Nabi Waktu Itu Ketemu Dengan Nalaika Jibril Ini Masih Ragu Ragu Jadi Apa Kuat Itu Adalah Setan Karena Belum Mengalami Sebelumnya Datang Menangkatkan Saya Jibril Saya Ditus Dari Allah Ini Benar Apakah Setan Yang Mengibu Saja Atau Memang Betul Benar Sampai Akhirnya Lama Beliau Sangat Yakin Bahwasannya Itu Adalah Wahyu Dari Allah S.W.T Kemudian Allah Menangkatkan Berada Yang Sebelas Maka Dabat Tidak Dusta Al-Fu'adu Hadi itu Mara'ah Apa yang Dilihat Hadi Disini Adalah Hadinya Nabi Muhammad S.W.T Jadi Hadinya Nabi Muhammad Ketika melihat Apa yang Dilihat Itu Tidak Dusta Melihat Malaikat Jibril Dalam Muntuk Asal Tidak Dusta Betul Nah Jibril Terlihat Seperti Itu Demikian Juga Mara'ah Disini Adalah Selain Malaikat Jibril Yang Sudah Disebutkan Tadi Adalah Juga Kejadian Kejadian Yang Beliau Lihat Pada Waktu Isra Mi'raj Pada Waktu Isra Masjid Al-Aqsa Ketemu Dengan Para Nabi Kemudian Ketika Mi'raj Ketemu Dengan Malaikat Malaikat Ketemu Dengan Jannah Ketemu Dengan Peraka Ini Semuanya Melihat Dalam Keadaan Sadar Tidak Borong Bukan Kayak Ada Juga Sebagian Ulama Membaca Sebagian Ulama Membaca Maka Kazzabal Fuadu Mara'ah Ini ada Tasfirnya Kalau Dibaca Dengan Tasfir Ini Tafsirnya Beda Maka Kazzabal Fuadu Tidaklah Hatinya Muhammad Mendustakan Mara'ah Apa Yang Dilihat Alias Makanya Melihat Sesuatu Yaitu Malaikat Jibril Jangan Raka Itu Hatinya Yakin Saya Betul Melihat Karena Kadang-kadang Manusia Melihat Sesuatu Tapi Hatinya Raku Raku Jadi Gelap Orang Ada Orang Misalnya Mengatakan Saya Melihat Setan Rambut Panjat Atau Pendruon Ketika Dededes Apatah Betul Kami Melihat Dia Raku Raku Ini Berarti Karga Bala Fuad Kalau Nabi Sallallahu Sallam Ketika Melihat Itu Yang Betul Saya Tidak Limpi Saya Tidak Melintur Saya Betul Betul Melihat Apa Yang Dilihat Nabi Itu Diakini Oleh Hati Pelimut Itu Baca Maka Maka Dabal Buah Dan Ada Sebuah Taksir Unik Yang Saya Baca Dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Seorang Tulama Dari Bantan Namanya Nawawi Jadi Bukan Nawawi Menurut Slihat Musolehin Yang Dia Tinggal Di Mekah Mati Di Mekah Di Kubur Di Mekah Beliau Mempunyai Satu Kitab Taksir Namanya Murah Lahid Nah Dengan Taksir Ini Beliau Mengatakan Wajuh Tamal Bisa Juga Dipahami Maka Dabal Fuadu Mara Hati Tidak Mendustakan Apa yang Dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Artinya Nabi Muhammad Mendapatkan Wahyu Ketika Isra Mi'raj Ketemu Dengan Allah S.W.T Melihat Allah S.W.T Itu Hati Tidak Mendustakan Alias Yang Mendustakan Itu Pasti Bukan Hati Itu Misalnya Malam Masa Manusia Malam Allah Tidak Mungkin Itu Naman Saja Tapi Kalau Hati Hati Termasuk Masalah Allah Jenis Jenis Hati Ini Semuanya Yang Menciptakan Adalah Allah Makhluk Allah Yang Berupa Hati Itu Bisa Memaklumi Bahwasanya Makhluk Bisa Melihat Kepada Allah S.W.T Tapi Memang Masalah Ini Diberserikan Dari Para Ulama Apakah Nabi Muhammad Ketika Islam Apakah Betul Betul Melihat Allah Atau Tidak Pendapat Mayoritas Para Ulama Mengatakan Tidak Melihat Dengan Maka Tapi Melihat Dengan Hati Melihat Dengan Apa Hati Al-Imam Al-Furtubi Mengatakan Allah Menjadikan Penglihatan Nabi Di dalam Hati Sehingga Beliau Melihat Allah Tapi Melihat Dengan Bukan Maka Kepala Hati Tapi Dengan Hati Jadi Penglihatannya Dipindah Pada Hati Dan Itu Hanya Allah S.W.T Kalau Kita Sewajarnya Manusia Maka Kita Yang Bisa Melihat Telinga Kita Telinga Hanya Bisa Mendengar Nah Ini Terserah Allah Apapun Dari Kubung Manusia Yang Bisa Melihat Terserah Allah Rasul S.W.A.W. Bersabda Dalam Kadir Yang S.W.A.W. Ini Ra'itu Min Warra'i Duhri Hina Rokatum Wasajartum Ini Ara'ku Sesungguhnya Aku Sungguh Melihat Kalian Min Warra'i Duhri Dari Belakang Bumbung Hina Rokatum Wa Hina Sajartum Ketika Kalian Rukuk Atau Sujud Ketika Menjadi Maklum Nabi S.W.A.W. Jadi Beliau Berada Di depan Maklum Berada Di belakang Kalau Mereka Rukuk Sujud Itu Nabi Bisa Melihat Semua Seolah-olah Dengan Kata Lain Beliau Bisa Melihat Orang Yang Ada Di Belakang Dengan Bagian Belakang Dari 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 Tubuh Beliau Jadi Tidak Hanya Mata Yang Bisa Melihat Tapi Bagian Belakang Beliau Bisa Melihat Nah Ini Adalah Hanya Allah S.W.A.W. Maka Kalau Allah Menjadikan Hati Bisa Melihat Itu Hanya Allah S.W.A.W. Maka Al-Qurud Katakan Penglihatan Itu Dipindah Atau Diletakkan Lain Allah Pada Hatinya Sehingga Melihat Allah S.W.A.W. Kenapa Harus Dikatakan Seperti Itu Supaya Tidak Bertampak Dengan Ayat Ini Tidak Bisa Mencapai Allah Atau Tidak Bisa Melihat Allah Al-Absor Mata Mata Al-Absor Mata Yang Ada Di Kepala Maka Kalau Nabi Muhammad S.W.A.W. Ketika Isra Melihat Allah Dengan Mata Kepala Itu Berarti Menyelisih Ayat Ini Pendapat Menyelisih Ayat Ini Karena Allah Sudah Menatakan La Tidak Al-Absor Karena Itu Mayor Tidak Menatakan Termasuk Ibn Abbas Bahwasannya Nabi Muhammad Hanya Melihat Dengan Hatinya Ibn Abbas Mengatakan Adapun Kami Bani Hashim Bani Hashim Yaitu Yang Merabatnya Nabi S.W.A.W. Adapun Kami Bani Hashim Semuanya Mengatakan Bahwasannya Nabi Melihat Allah Dua Kali Maksudnya Adalah Melihat Allah Dengan Hatinya Ada Dalam Rewal Musrib Sangat Jelas Marataihi Kita Lihat Sabda Nabi S.W.A.W. Bahwasannya Betul-betul Melihatnya Itu Dengan Hati Bukan Dengan Maka Kala An Abhil Aliyah An Ibni Abbas Kala Maka Tabal Fu'ad Huma Ra'ah Wal Qadra'ahu Nasilat Dan Kufra Kala Ra'ahu Melihatnya Fim Fu'adihi Dengan Hatinya Maratai Kuali Karena itu Kesimpulannya Adalah Allah Tidak Pernah Dilihat Dilihat S.W.A.W. Dengan Mata Kepala Tetapi Dilihat Dengan Hatinya Satu Lagi Hadis Yang Menunjukkan Ketika Rasul S.W.A.W. Ditanya Oleh Abu Dar Apakah Engkau Pernah Melihat Allah S.W.A.W. An Nabi Dar Berkata S.W.A.W. Aku Bertanya Kepada Nabi Apakah Engkau Sudah Pernah Melihat Rok Maksudnya Dengan Mata Kepala Nabi Mengatakan Nurun Sinar Maksudnya Saya Hanya Melihat Sinar Bagaimana Mungkin Saya Bisa Melihatnya Artinya Sudah Tertutupi Oleh Sinar Sebagaimana Kalau ada Orang Menyenter Kita Maka Orang Menyenter Kita Tidak Kelihatan Siapa Dia Tidak Kelihatan Dia Bisa Melihat Kita Tapi Kita Tidak Bisa Melihat Dia Karena Mata Kita Sudah Terkalahan Oleh Sentranya Sehingga Yang Bawa Sentr Tidak Terk Terk Menyenter Kita Siapa Yang Menyent Nurun Dan Kemudian Ayat 12 Allah Mengatakan Apakah Kalian Itu Membentang Nabi Atas Apa Yang Dia Lihat Yaitu Malikah Jibril Dan Juga Apa Yang Dilihat Nabi Pada Waktu Isra Dan Lain 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 Ini Asal Kalimatnya Adalah Dan Sungguh Nabi Telah Melihat Malikah Jibril Nazilan Turun Nazlatan Ufraw Dengan Satu turun Yang Lain Tetapi Kata-kata Nazilan Kemudian Dilapus Maka Seringkali Nazlatan Ufraw Diatikan Pada Kali Yang Lain Tapi Sebenarnya Nazlatan Itu Asalnya Dari Kata-kata Nazal Lain Artinya Turun Jadi Malaikat Jibril Pernah Turun Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dalam Bentuk Asalnya Seringkali Nabi Jibril Turun Dalam Bentuk Manusia Yaitu Siapa Dalam Bentuk Diniah Al-Kalbi Diniah Al-Kalbi Ini sahabat Nabi Yang Sangat Ganteng Sekali Wajahnya Sampai-sampai Digambarkan Kalau Diniah Ini Masuk Kota Madinah Maka Cewek-cewek Kota Madinah Itu Kemudian Masuk Islam Jadi Sahabat Nabi Sehingga Bala Bentaranya Banyak Rekan Tekannya Banyak Maka Kalau Datang Kemudinah Pasti Rame Sama Rekan Tekannya Maka Para Wanita Yang Mengetahui Berdatangannya Pada Mengintip Mengetahui Bagaimana Kecantikan Kegantanan Siapa Dehya Al-Kalbi Dehya Al-Kalbi Inilah Rupa Yang Dimiriki Oleh Malaikat Jibril Ketika Turun Sehingga Pernah Istri Nabi Sallallahu Al-Kalbi Ditanya Oleh Nabi Kamu Tadi Melihat Kamu Saya Siapa Dia Nabi Maka Istrinya Menanggakan Dia Adalah Dihya Al-Kalbi Padahal Itu Adalah Jibril Al-Kalbi Itu Rata-ratanya Beliau Turun Dalam Untuk Dihya Al-Kalbi Tapi Abis Ini Turun Dalam Untuk Yang Mas Kapan Itu Turun Yang Lain Itu Yaitu Adalah Indah Pada Sidrotil Muntaha Pada Sidrotil Muntaha Apa Itu Sidrotil Muntaha Sidrot Adalah Nama Satu Pohon Pohon Sidrot Al-Muntaha Artinya Adalah Puncak Kenapa Disebut Pohon Yang Puncak Nah Mari Kita Lihat Sabda Nabi Sallallahu A.W. Tentang Sidrotil Muntaha Di dalam Sahih Bukhari Ketika Rasul Sallallahu A.W. Isra Mi'raj Kemudian Mendapatkan Wahyu Untuk Salat Kemudian Turun Sokala Maka Ketemu Nabi Musa Nabi Musa Mengatakan Raja Rabbah Kembalilah Lagi Naik Kepada Allah Sallallahu Untuk Minta Kerimanan Jangan Salatnya 50 kali Dalam Sahih Tapi Sudah Diburkan Allah Sampai 5 kali Fakultu Istah Yaitu Min Robbi Nabi Musa Mengatakan Saya Sudah Malu Sudah Minta Keringan Terus Sampai Lima Saya Sudah Malu Kemudian Jibril Pergi Bersama Saya Sampai Menuju Kepada Sidrotil Muntaha Pohon Sidrotil Muntaha Menutupi Pohon Ini Warna Warni Saya Tidak Tau Warna Warni Apa Itu Yang Jelas Sangat Indah Dicekitakan Pohon Nabi Dalam Hadis 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 Yang Lain Di Atat Untuk Saya Maksudnya Ditangkakan Untuk Saya Pohon Sidrotil Muntaha Ternyata Buah Buah Pohon Itu Seolah Pohon Kutah Pohon Air Pohon Dalam Hadis Kita Sering Mendengar Istilah Dua Pohon Kutah Pohon Wadah Air Yang Memuat 500 Liter Liter 500 Liter Kita Bayangkan Wadah Seberapa Yang Memuat 500 Liter besarnya Buah Buah Sidrotil Muntaha Itu Besarnya Seperti Hilal Buh Ajar Kulah-kulahnya kota hajar Seperti telinga-telinga Gajah-gajah Di lebar-lebar Pada bagian pokoknya ada Empat sunai Dua sunai itu Tampak Dan dua sunai yang lain adalah Yang tampak Kemudian Jibril mengatakan Ada pun dua sunai yang didalam Itu berada dalam jannah Ada pun sunai yang tampak Itu adalah sunai ini Dan ifrah Kalau ini maksudnya banyak Tidak usah kita sebutkan di sini Itulah sidrotul mentah Jadi sidrotul mentah adalah Satu kohon yang diciptakan Ada Allah SWT di langit sana Dan ada dua riwayat Riwayat pertama mengatakan sidrotul mentah di langit yang ke-6 Riwayat kedua mengatakan sidrotul mentah di langit yang ke-7 Para ulangan menggabungkan antara dua riwayat itu mengatakan Maksudnya adalah bagian bawahnya atau akarnya itu di langit yang ke-6 Kemudian bagian atasnya itu di langit yang ke-7 Jadi tinggi dan besarnya pohon ini tidak terbayang Kita saja tidak terbayang dari bumi sampai langit kita yang paling bawah itu Itu berapa jauhnya tidak terbayang Nah dari langit pertama sampai langit kedua juga begitu Sangat jauh sekali Nah ini pohon dari langit ke-6 sampai nyundul langit ke-7 langit ke-17 disana Nah ini berarti besarnya tidak terbayangkan sama sekali Dan itu disebut sebagai sidrotul mentah Pohon yang mentah yang sudah puncak Yang sudah tempat akhiran Tempat akhiran segala sesuatu Nah disebut mentah Itu karena tidak pernah orang itu, makhluk itu sampai ke tempat di atas itu Nabi Muhammad SAW diajak jalan-jalan Isra Mi'raj Tidak pernah melebihi di atasnya sidrotul mentah Sudah sampai situ Di atas itu sudah tidak tahu Ada apa lagi di atas itu tidak tahu Ketemunya dengan Allah SWT Itu hanya dihentikan sampai sidrotul mentah Maka disebut wadah Disebut dengan istilah mentah Sudah puncak, sudah tempat selesai Indah pada sidrotul mentah itu ada Jarnatul ma'wah Jarnatul ma'wah Jarnatul ma'wah Kenapa disebut sebagai jarnatul ma'wah Karena tempat tinggalnya orang-orang bertakwa adalah disitu Dan karena roh-roh orang-orang yang mati syahid Juga ditempatkan disitu Bermalak disitu Tinggal disitu Dan juga Nabi Muhammad Nabi Adam AS Dulu ketika belum dikeluarkan dari jarnat Itu tempat tinggalnya juga di jarnatul ma'wah Maka disebut jarnat tempat tinggal Karena merupakan tempat tinggalnya Nabi Adam Merupakan tempat tinggalnya Para roh-roh Para merenggih yang mati syahid Dan juga dalam satu ruwet disebutkan Tempat tinggalnya Malaikat Jibril dan Malaikat Mika'il R.A. Ini adalah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini Dan tidak lupa saya sampaikan bahwasannya Surat Al-Najjah Ini dipersesikan oleh orang-orang Apakah dia turun di Mekah atau di Medina Pendapat yang paling sahih Orangnya di Mekah Halilnya Ibn Masraf mengatakan Surat Al-Najjah Adalah surat yang pertama tadi turun Yang disampaikan secara terang-terangan Oleh Nabi SAW Di Mekah Jadi di awal-awal Islam Nabi yang maikkan Al-Quran Sembunyi-sembunyi Di rumah salah satu sahabat Nah setelah disuruh oleh Allah Terang-terangan Maka surat yang pertama tadi Diiklankan oleh Nabi Di kalangan masyarakat Jari Liyah Adalah surat Al-Najjah Dalam soalnya Buhari Ibn Abbas mengatakan Bahwa Nabi SAW Membaca surat Al-Najjah Kemudian sujud Sementara Orang-orang Muslim yang hadir disitu Semuanya ikut sujud Orang-orang musyrik juga ikut sujud Jin dan manusia yang ada disitu Semuanya ikut sujud Tapi ada satu orang Yang namanya Mumayyah bin Falaf Dia menambahkan Yaqfi nih hadah Cukup bagi saya ini Maksudnya apa? Dia ambil kerikil Dari masjid Kemudian dia nembakkan Jidahnya Yang lain-lain sujud Saya gak usah sujud Ini kerikilnya nembakkan Jidah saja sudah sama Kemudian Abdullah bin Masmud berkomentar Yang sombong Yang sombong tidak mau sujud ini Saya lihat ternyata dia mati kafir Setelah itu Yaitu ketika dalam perang Perang badar Yang termasuk yang terbunuh di dalam perang badar Wallahu ta'ala Amal disawal Karena itu hadis ini menunjukkan Bahwasanya Surat an-najr Turunya di Makkah Meskipun ada yang berpendapat Turunya di Makina Ada pembahasan Surat an-najr Ya memang Perseksian taksir sangat banyak sekali Dan saya merasa Bahwa perselisian taksir ini Tidak perlu semuanya Saya sampaikan Karena kalau disampaikan semuanya Tampaknya Apa namanya Membingungkan Sehingga saya pilih Yang menurut saya Lebih mendekati kepada Kebenaran Memang ada yang menaksikan Fakadalah lebih dekat Dan itu yang terkenal di Indonesia Kenapa? Karena di Indonesia Ini rata-rata pesantren Mempelajari kita taksir jalan Saya ketika masih Di pesantren Saya mendapatkan dari guru Sumadana Kemudian mendekat Fakadalah Lalu semakin dekat Itu sejak saya Di pesantren seperti itu Tapi setelah membuka-buka Kitab-kitab karsir Saya lebih cenderung Kepada Apa yang saya sampaikan Jadi apa yang disampaikan Tidak salah? Tidak salah Kemudian Kemudian Malaikat Jibril mendekat Kaurbamin Mendekat Fakadalah Aizagafil Lebih dekat Lebih dekat lagi Tambah dekat lagi Nah kalau diartikan begitu Berarti Fak disini Alababihah Alababihah maksudnya Diatikan sebagaimana Biasanya Fak biasanya Diatikan lalu Maka disini Lalu Tapi ternyata Kalau kita lihat Kamus-kamus bahasa Arab At-tadali Apa artinya At-tadali At-tadali adalah An-nuzulu lil-kurwi Turun untuk mendekat Kalau kita Sedang olahraga Misalnya Dari atas Kemudian pakai Tali dan luk Turun sebentar-sebentar Nah itu disebut Tadali Dari sisi bahasa Karena kita turun Tadi sedikit-sedikit Kemudian mendekat 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 Sehingga Sheikh Nawawi Al-Bandani Juga mengatakan At-tadali At-ta'aluk Fil-hawat Jadi bergelantungan Di angkasa Kemudian untuk turun Turun Semakin mendekat Semakin mendekat Maka karena dari sisi bahasa At-tadali Artinya seperti itu Maka lebih bagus Kalau diartikan Ini sesuai Artian yang asal Padalah Turun untuk mendekat Fil-hawat Kemudian mendekat Berarti ini Dibalik Kampanya Kemudian ke kedua Apa tadi Fa'alka Ilah adili Suair yang pertama Ayo Uli juga Fa'auha Fa'auha Di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ya Ila abdihi Kepada hambanya Ma'auha Apa yang dianggikan Yaitu Malaikat Jibril Maka Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memahyukan kepada Malaikat Abdi Apa yang Malaikat Jibril Wahyukan kepada Oh gitu Jadi Abdi Adili adalah Malaikat Jibril Boleh juga Fa'auha Lalu Allah memberikan Wahyu Ila abdihi Kepada hambanya Maksudnya adalah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ma'auha Apa yang Allah Wahyukan Yaitu kemudian Disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Apa yang Jibril Wakyukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Jadi disini disebutkan Tiga Fa'auha Allah Ila abdihi Jibril Ma'auha Maksudnya Nabi Muhammad Boleh juga Dan itu juga disebutkan Dalam kapsir Kurkudi Tetapi saya lebih suka Menaksudkan Dengan apa yang Saya sampaikan tadi Supaya lebih mudah Karena Ayat-ayat sebelumnya Semuanya Dicara tentang Malaikat Jibril Sehingga Fa'auha Malaikat Jibril Makyukan Ila abdihi Ila abdillah Ma'auha Ya boleh Ada beberapa kapsir Itu disebut Di dalam Istilahnya Para kapsir Adalah Ayat-ayat Al-Quran Hama'la Berbujud Ayat-ayat Al-Quran Itu bisa Dipahami Begini Bisa Dipahami Ini Ini sebenarnya Bagus Penaksiran Yang berbeda-beda Tetapi Kadang-kadang Tidak semua Bisa menerimanya Atau Tidak semua Mudah Mengharap Sehingga Mungkin Apa namanya Ya Tidak Tidak harus Semuanya Disampaikan Tapi Kalau disampaikan Bagus Supaya Cakra Wala kita Semakin Luas Kemudian Dua pertanyaan yang Dari Ketika Rupo Mata Ini Menghadap Lurus Ke Bawahnya Kepala Kenapa Dalinnya Adalah Rasulullah Kalau Rupo Kepalanya Ini lurus Dengan Punggung Kepala Kepala S.W. Ketika S.W.T. 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 Menundurkan Kepalanya Kalau Berdiri Maksudnya Bawahnya Tapi Seandainya Kemanapun Mata kita Menghadap Tidak ada Masalah Karena Sebagian Ulangan Menghadap S.W.T. Bahwasannya Hadis Tentang Tujuan Maka Diarahkan Ke Tempat Sejur Itu Hadis N.W.T. Al-S.W.T. S.W.T. S.W.T. Mendo'if Nah Karena N.W.T. Tidak Pasal Ditikan Dalim Sehingga Mata Ini Menghadap Kemana Ketika Solat Yang Penting Adalah Fusyuk Kalau Kita Lebih Fusyuk Menghadap Ke Arah Imam Kita Solat Ke Arah Imam Lebih Fusyuk Menghadap Ke Arah Bawah Kita Menghadap Ke Arah Bawah Karena Mungkin Di depan Kita Banyak Gambuan Ada Gambar Gambar Tulisan Kaligrafi Dan Sebagainya Maka Menghadap Ke Arah Yang Kita Lebih Fusyuk Allah Mata Kemudian Metode Menghakal Al-Quran Dengan Menunggu Sesuai Ketunjui Nabi Sesuai Ketunjui Nabi Maikud Menghakal Al-Quran Susah Al-Quran Beliau Mata Ulang 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 Terus Al-Quran Ini Demi Terkiri Coba Ada Di Tangannya Sungguh Al-Quran Itu Lebih Dahsyat Mingat Atau Lepas Min Kuru Bir Dari Hati Para Laki Laki Yang Menghafal Lebih Dahsyat Daripada Min Al-Ibi Min Kuliah Daripada Orka Mingat Dari Al-Quran 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 Yang Diikatkan Pada Lutut Yata Ini Hadis Muntah Menari Dari Abu Musa Nah Jadi Kuncinya Adalah Ta'ah Dulang Lampus Ini Metode Menghafal Al-Quran Dengan Dengan Mudah Menghafal Al-Quran Itu Harus Susah Nah Kenapa Allah Mengatakan Walah Al-Quran Kami Mudah Kan Itu Berbandingkan Taurat Injil Mudah Karena Taurat Injil Tidak Ada Yang Hafal Tapi Quran Yang Hafal Banyak Mudah Tapi Tidak Ada Ilmu Yang Mudah Imam Malik Ketika Ditanya Seseorang Kemudian Imam Malik Mengatakan Saya Tidak Tau Maka Yang Bertanya Mengatakan Masa Masalah Mudah Tau Imam Malik Kamu Katakan Ilmu Mudah Dari Mana Dalam Apa Allah Saja Mengatakan Di dalam Al-Quran Inna Sanuti Alika Kawlan Fatilan Saya Berikan Kepada Engkau Ucapan Yang Berat Yaitu Quran Jadi Quran Disibati Al-Allah Ucapan Yang Berat Sehingga Kalau Dengan Mudah Dengan Mudah Ya Diulah -ulah Makanya Sheikh Imam Masyid Naba Wisyah Yang Paling Mudah Beliau Menatakan Sebelum Menghafal Satu Halaman Al-Quran Itu Sebaiknya Dibaca Dulu Diulang-ulang Sampai 20 Kali Satu Halaman Dibaca Sampai 20 Kali Dengan Nah Kalau Sudah 20 Kali Baru Kemudian Kita Mulai Dihafalkan Satu Ayat Sampai Satu Halaman Para Santri Biasanya Disukur Hafalan Satu Hari Satu Halaman Nah Sebelum Hafalan Itu Baca Dulu 20 Ini Tidak Banyak Yang Sabar Kita Sudah Praktikan Ketika Pasantren Di Gerut Selur Baca 20 Kali Nggak Ada Malas Sudah Bosan Baru Dua Kali Sudah Merasa Bosan Nah Justru Ketika Orang Merasa Bosan Itulah Nanti Pas Hafal Kalau Belum Bosan Berarti Belum Hafal Kalau Udah Sampai Bosan Karena Orang Bosan Itu Karena Kalau Sampai Kalau Melang Mengulang Menik Itu Berarti Sudah Hafal Jadi Sebelum Bosan Berarti Belum Hafal Jadi Kalah Kuncinya Kalau Supaya Bisa Menghafal Quran Dengan Mudah Ya Diulang Terus Imam Bukhari Pernah Ditanya Apakah Ada Makan Atau Obat Yang Kalau Dimakan Itu Hafal Jadi Bisa Kuat Seperti Engkau Bukhari Mengatakan Kalau Ada Sesuatu Yang Bisa Menguatkan Hafalan Maka Dia Itu Adalah Mengulang Makanya Para Ulama Menatakan Tidat Akar Kalau Sesuatu Itu Berulang Ulang Maka Akan Menjadi Kopok Akan Menjadi Kuat Di Dalam Hafalan Tapi Kalau Tidat Ulang Ulang Meskipun Kita Makan Ataupun Juga Tetap Tidat Akan Anggap Bisa Kuat Hafalan Kita Tapi Ada Satu Hal Yang Menarik Yang Perlu Kita Garis Kauhi Al Imam Ishaq bin Beliau Tanya Bagaimana Caranya Supaya Bisa Hafalan Kuat Seperti Anda Maka Beliau Mengatakan Saya Berikan Kepada Engkau Kuncinya Tapi Kamu Harus Betul Melaluk Beliau Mengatakan Siap Maka Beliau Menatakan Janganlah Maksir Kepada Allah Karena Maksir Kepada Allah Itu Akan Merusak Hafalan Kami Kalau Kita Di Indonesia Ini Kita Keluar Rumah Banyak Orang Tidak Pakai Jilba Banyak Orang Orang Wanita Pakai Celana Kedek Pakai Rok Ini Dan Sebagainya Ini Susah Maka Kalau Santri Masuk Mal Ini Apalanya Jebol Mal Itu Menjebol Kan Apal Santri Masuk Mal Tidak Pantes Kalau Mau Beli Jangan Di Mal Mal Tempat Orang Bukil Pakaian Tidak Seperti Pakaian Ada Lagi Subhan Allah Al-Fatihah Terima kasih.